Hai guys, ada yang bertanya bagaimana caranya menjadi konsultan KKN Kretua terdaftar Pertama-tama ya kalau ada pelatihan konsultan, konsultan KKN Kretua itu ya kita mendaftar Kalau saya dulu tahun 2009 itu 500 ribu, setelah itu mungkin sejutaan ya Setelah itu ada ujiannya, ujiannya ya kita harus kuasai undang-undang yang terkait dengan KKN Kretua Antara undang-undang merk dan indikasi geografis, kemudian undang-undang desain industri Kemudian rahasia dagang dan desain tata latasit kuih terpadu atau DPSLT Kemudian undang-undang hak cipta dan undang-undang patent serta peraturan yang berkait lainnya Juga teori-tori tentang KKN Kretua Apabila lolos seleksi maka ada pelatihannya yaitu kalau saya ya 3 bulan berturut-turut Dulu ikut yang kelas, apa istilahnya kelas eksekutif ya Yang bikin Sabtu dan Minggu atau Ahad Nah yang Sabtu itu khusus belajar tentang patent sampai ke patent drafting Atau pembuatan spesifikasi patent Juga kalau hari Minggu atau hari Ahad itu belajar tentang semuanya selain patent Belajar tentang hak cipta, yang tadi sudah saya sebut juga rahasia dagang dan DPSLT Desain tata latasit kuih terpadu, kemudian desain industri, kemudian merek dan indikasi geografis dan lain-lainnya Nah setelah 3 bulan lalu ada ujiannya ya yang diajarkan itu semuanya termasuk ujian patent drafting Setelah itu ya kalau lulus ya dilantik ya ada biaya pelantikannya kalau nggak salah ya waktu itu Saya sih punya niat dari dulu sekali ingin membuat soal-soal ya atau contoh-contoh soal yang saya ingat Atau yang kira-kira muncul ya gitu Atau kita memvariasikan dari undang-undang dan literatur yang ada dibuatlah satu soal gitu Nah tentunya juga harus updating ya dengan yang terbaru gitu ya Kalau saya kan sudah dari 2009 Nah mudah-mudahan tercapai ya guys juga membuat buku-buku tentang kekayaan elektual Sementara karena pandemi musimnya webinar sementara kami membuat karya berupa webinar Yang merupakan pengabdian kepada masyarakat kami Yang juga live di Youtube dan juga yang tertutup di Zoom begitu Dan tentunya ada pelayanan-pelayanan yang tertutup, kelas-kelas tertentu Kemudian juga ada konsultansi itu lebih private ya Dan tidak semuanya nyaman untuk dibicarakan di public maupun ada beberapa pihak Begitu ya guys Nah kalau sudah dilantik ya seperti itu fotonya ya pelantikan Ya apa namanya praktik lah begitu Praktik untuk mengurusi orang pendaftaran di bidang KI Pencatatan di bidang KI Kemudian apa namanya Kalau ada sengkita-sengkita kita dapat membantunya Termasuk kita membuat draft patent bagi yang sudah mampu ya Karena itu kombinasi dengan ilmu eksakta tentunya Banyak infanisi kan hubungannya dengan ilmu-ilmu eksakta ya Sains misalnya teknik Kemudian juga kimia, fisika, kedokteran dan lain-lain Seperti itu ya guys Jadi merupakan kombinasi antara ilmu hukum dan art maupun teknik maupun sains Ya termasuk bidang kedokteran dan sejenisnya Begitu ya guys Sampai ketemu